ya yang real ya ini dari pertama kita tanam dulu yang satu baris isi 7 inilah keunggulannya yang biasanya orang banyak nanamnya sistem landak tidur atau apa atau sistem singkong karena jika dibandingkan dengan odot waktu penantiannya juga sama namun hasilnya semakin lama kita panen atau per periode kita panen hasilnya semakin meningkat tambah lagi dengan pelakukan pembedengan atau diuruk itu dengan istilah tanahnya kita naikkan itu juga akan menambah pelebaran dari rumpun tunas rumput odot kita ya akan kita arit yang ini dulu yang dekat pohon kelapa ya inilah dia hasilnya setelah kita arit ini mungkin panjangnya sama seperti padat hias kita yang di rumah 4 sampai 5 meteran ini kurang 4,5 lah seperti yang kemarin kita juga lupa bawa meteran ya ketika ngarit yang ini nanti akan kita bawa juga meteran untuk ukuran realnya ini kurang satu gulung sedikit karena yang tinggal di sana itu lebih panjang dari yang ini ya kita lihat juga ini nanti jika ada yang bagus kita bawa juga nah ini langsung kita berikan ke kambing seperti inilah dia nah itulah dia tampilannya di periode tiga kali panen hari ini periode panen ketiganya arti umurnya panen pertama sengaja kita telatkan umurnya tiga bulan setelah itu 35 hari setelah itu kita arit lagi inilah dia periode ketiganya bentuknya ya kalau tumbuhnya serentak tidak ada yang kecil-kecil seperti ini ya rumahnya masih belum pindah ya inilah dia saksinya kita menanam real dari yang pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya lor sedikit info juga ini jenis rumputnya yang paling disukai kambing saya ini kalau disini namanya bunga lado atau dalam bahasa indonesianya itu bunga cabai lah karakternya seperti ini inilah makan pokok kambing saya dengan tambahan rumput odot seperti ini mungkin namanya di tiap daerah mungkin berbeda bentuknya seperti ini nyakarnya sampai ke pucuk seperti ini disini juga ada tumbuhnya menjalar lebih banyak ini tumbuhnya di tepi-tepi pagar atau batas-batas tanah kalau disana di kandang ayam itu yang hijau itu adalah ini yang sudah rimbun pagar kandangnya itu penuh dengan ini yang warna-warna hijau karena kandang ayam itu sudah kosong tidak dipakai jadi rumput ini lebih banyak tumbuh disana ya ini dia bunganya disini bunganya belum mekar ya nanti bunganya persis seperti bunga cabai ya seperti inilah dia saya ngarit ini setidaknya satu becak untuk tiga hari inilah dia makanan favoritnya jika dulu ada yang tahu dari daerah Jawa soalnya di daerah Sumatera Palembang, Bengkulu, Padang, Jambi sampai ke Medan atau Aceh namanya bisa berbeda-beda namanya bisa berbeda-beda ya tergantung tiap daerah karena bentuknya seperti ini tumbuhnya menjalar nama disini bungo ladu bahasa minangnya ya atau bunga cabai jalur selesai kita arit disana ada satu gulung dan disana juga telah kita lakukan pembersihan dari gulmanya bisa dilihat sendiri panjang bedengannya ini mungkin 5,5 meter dan yang disini 4,5 meter dan inilah dia yang akan kita arit nanti bisa dilihat hijaunya besar-besar rumpunnya ya seperti ini tidak ada masalah tikus atau apapun ini saya bersihkan barisan ini tengah ini dengan arit saja yang itu ya inilah dia ini barisan satu baris isi 7 kita sudah panen ketiga hari ini sudah dapat pakan untuk dua hari atau tiga hari dan tinggal ini lagi yang ini bisa dilihat kerapatannya kita lihat lebih jauh seperti ini rimbunnya yang membuat menariknya itu karena barisannya itu panjang sampai di tepi jalan sana ini panjang tanah sekitar 50 meter 50 atau 60 meter berdasarkan sertifikat tanahnya ukuran kebun ini 50 kali 60 kita hanya menanam setidaknya 5 meteran karena hanya untuk dua baris karena hanya untuk dua baris satu setengah meter dari pinggir ini kita tanam dan yang di tengah ini lagi sampai di sana habis satu baris isi 7 kita ini kita akan pindah lagi ke yang di situ yang kita arit dulu disini inilah dia biasanya sudah 21 hari yang ini sampai habis lagi begitu saja seterusnya pindah ke lahan yang dekat rumah yang 5 kali 7 dan dekat-dekat rumah baru kita mulai disini lagi dari sini kita start lagi ke sana seperti itu sampai ke sini lagi pindah lagi ke lahan disana ya karena semakin lama hijauan itu ketersediaannya semakin kurang kalau kita mencarinya ke alam ya memang harus peternak sekarang memang harus memiliki lahan rumput meskipun tidak luas tak perlu luas namun bisa membantulah ketika kita ada urusan ke sana ke sini kita bisa ngarit yang ini ya inilah dia kita lihatkan lagi satu baris isi 7 ya sampai di sana dan ini sudah kita bersihkan dari gulma nanti akan berpacu nanti pertumbuhan antara gulma dengan rumput odot karena rumput odot 35 hari sudah bisa panen lagi seperti ini lagi nanti jadi gulmanya itu akan kalah saing karena ini gulma itu paling tidaknya 2 minggu baru tinggi tapi kalau sudah terhalang sama rumput odot dia akan kecil karena kalah saing dengan rumput odot ini ini sudah nampak banyak juga daunnya yang mulai coklat takdanya sudah bisa kita panen seperti itulah minimalnya ya akan kita lihatkan lagi nanti setelah kita panen jagung ini ya harga jagung juga lumayan tinggi sekarang kalau di sini 5600 per kilo jagung kering ya sekian terima kasih lor seperti inilah dia hasilnya 1 baris isi 7 klik saja di pencarian 1 baris isi 7 atau bisa juga di lihat video-video kita sebelumnya ya sekian terima kasih lor selamat menikmati